Manny Pacquiao terjatuh di menit awal ronde pertama karena kakinya terinjak oleh Barrera, bukan karena sebuah pukulan. Pacquiao yang memiliki kecapatan serta kekuatan dan kuda-kuda yang kokoh, lebih sulit untuk dihadapi petinju sekelas Marco Antonio Barrera. Ia mampu datang dari sudut-sudut yang tak biasa, membuat Barrera kewalahan pada malam itu. Padahal saat itu Barrera melawan seorang petinju pendatang baru yang tidak dikenal bernama Manny Pacquiao. Ia mampu mendominasi dan menghukum Barrera sepanjang laga. Pertarungan yang berlangsung pada 15 November 2003 itu menempatkan Pacquiao di peta tinju dunia. Seketika itu pula Pacquiao dengan cepat menjadi petinju favorit semua orang. Berkali-kali Barrera terjatuh oleh pukulan tajam dari Manny Pacquiao. Pelatih Rudy Perez tahu bahwa anak didiknya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ia melambaikan tangan dan memasuki lantai pertarungan sehingga memaksa wasit untuk menghentikan pertarungan.